Dan stoknya itu loh banyak banget gitu, gudang ini nengti gitu ya. Nah itu artinya apa? Beliau bukan sekedar berhati yang senantiasa berdoa, tapi siaga berdoa, siaga tahu situasi ini cocoknya ini doanya. Dikasih logiknya juga gitu, jadi bukan sekedar doa, diberi pengantar, diberi pemahaman supaya ketika kita berdoa itu kita punya kekuatan memahaminya. Jadi menurut pengalaman yang saya lihat, yang saya rasakan itu beliau bisa kita ambil pelajaran bahwa mestinya kita juga orang yang siaga berdoa dalam keadaan apapun. Tiba-tiba dijalui tulung uang dan lain sebagainya, harus siaga doa. Saya bisa syukur diwis stok, bukan stok kayak apa. Ya pokoknya doa itu tidak terpisah dari diri kita dalam keseharian kita. Meskipun nanti kalau kita kembangkan ke kasus yang disampaikan Mas Jamal, bagaimana dia di Amerika menjadi minoritas dan lain sebagainya, terus bagaimana doa dilihat dari budaya yang berkembang sehari-hari itu, itu akan melahirkan potret yang bermacam-macam. Maksudnya begini, sekarang doa itu kebutuhannya itu kadang-kadang bukan hanya kita mau berdoa. Kadang doa itu kita ekspresikan untuk menjadi bagian dari kesalahan publik. Maksudnya ini di bandara, ini tidak jelek loh ya, tapi harus kita pahami bahwa ada ekspresi-ekspresi keagamaan yang itu berkaitan dengan aspirasi atau keinginan kita bagaimana berlaku di ruang yang lebih luas dari sekedar rumah dan tempat ibadah. Nah ini suatu pembahasan yang suatu saat mungkin bisa kita pelajari bersama. Tapi habis ini saya ingin kasih kesempatan ke Pak Munir dan setelah itu saya mingin teman-teman berpartisipasi, merespon apa yang tadi sudah disampaikan beliau-beliau, atau teman-teman bisa berbagi kepada kita tentang seberapa jauh dan hal-hal yang mungkin sudah Anda peroleh di Ma'iyah ini menjadi bangunan tertentu di dalam diri Anda itu bisa Anda sharekan secara lebih reflektif gitu ya, secara lebih konstruktif. Oke begitu Pak Munir saya persilahkan. Kalau saya mendengar lagu tentang Tuhan Aku Berguru Padamu, saya punya gambaran singkat tentang seorang guru. guru yang baik itu tidak akan memberikan jawaban di halaman lain di buku yang sama. Nah kalau menyambung tentang doa, puasa, dan sholat, saya mentadaburi itu sebagai penanda. Penanda. Jadi misalkan di dalam setiap 12 bulan, kita diberi penanda yang namanya Ramadan. Nah penanda itu diharapkan memberikan satu indikator kepada kita yang harus kita lakukan pada bulan-bulan di luar Ramadan. sementara kebiasaan yang berkembang, seseorang lebih fokus kepada penanda itu untuk diperlibatkan. Ibaratnya kalau potlot atau polpen itu sebagai alat tulis, yang lebih berkembang itu bagaimana cara memegang potlot, bagaimana bentuk tulisan, tetapi lupa bahwa potlot itu sebuah alat di mana itu berguna untuk menyampaikan suatu pemikiran kita. Entah bagaimana cara memegangnya, sebetulnya itu nomor sekian. Nah di dalam bulan Ramadan, misalkan kita bisa kalkulasi singkat, kalau bulan Ramadan ada sholat tarweh, di bulan lain kan juga ada sholat malam, sama. Di bulan Ramadan suruh memperbanyak baca Al-Quran misalkan. Di bulan lain kita sudah sering mendapatkan pesan-pesan WA, one day, one jus, sama. Jus maga. Pengeluaran rutin, nah ini yang mungkin perlu kita perhatikan. di bulan-bulan lain dengan di bulan Ramadan, malah justru bulan Ramadan itu pengeluarannya berlipat-lipat. Ini saja sudah mengindikasikan, kita memahami penanda itu masih perlu dikalkulasi ulang. Sehingga ketika kita mampu memahami itu sebuah penanda, atau kalau bahasa lainnya bulan puasa itu juga sebuah diklat, maka aplikasi di sebelas bulan itu harus tampak. Dan itu seperti yang disampaikan tadi, sudah kita jauhlah di dalam hal berbicara, menyampaikan pendapat, dan bersikap itu jauh dari sikap menahan diri. Maka yang terjadi hanya ombak bertemu ombak, yang saling beradu, yang itu mungkin bisa diminimalisir. Jika kita memahami bahwa puasa di bulan Ramadan adalah bentuk latihan agar kita di sebelas bulan itu mampu melakukan sesuatu, sesuai takaran tidak berlebihan. Demikian pula misalkan sholat, sering saya ibaratkan sholat itu kalau di dalam orang bermain musik itu seperti metronom, sebuah penanda agar kita bisa mengikuti dengan tempo waktu yang tepat. Apabila seseorang itu sudah mahir, maka metronom itu kan sudah tidak ada di depan kita, tetapi sudah menyatu. Demikian pula itu hubungannya dengan doa, ya tidak salah kita meyakini doa itu ada waktu-waktu tertentu, yang mustajab itu mungkin tidak salah, tetapi harus lebih luas dari itu. Doa menjadi satu keseharian perilaku kita. Yang tadi Mas Jamal gambarkan pengalaman Mas Jamal, kalau di dunia yang muslimnya minoritas, itu kok terkesan doanya itu lebih makbul, itu bisa kita gambarkan, dimana setiap minoritas berada biasanya ekonominya lebih maju dari mayoritas. Karena keadaannya itu memaksa kepada satu bentuk pengumpulan energi, sehingga tanpa dia itu perlu melakukan doa-doa di waktu-waktu yang mustajab, ya biasanya usahanya berhasil. Karena doanya itu sudah terakumulasi oleh satu lingkungan yang mendukung. Nah demikian juga sholat kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran kan juga ada, diri kalah sholat itu di waktu matahari terbit hingga kegelapan malam. Itu tentu bukan sholat yang kita lakukan lima waktu, tetapi lebih ke kesadaran sholat, dimana kita mampu memahami bahwa sholat sebagai penanda, yang harus kita lakukan perilaku sehari-hari itu adalah bentuk dari perilaku yang bersolat. Gambaran lain, kalau kita lihat di jalan misalkan, berapa banyak rambu-rambu lalu lintas, ada markah, ada besi-besi di setiap tikungan, agar mobil yang kita kendara itu berhati-hati tidak nabrak. Tetapi berapa banyak keselakaan yang kita lihat, walaupun rambu-rambu itu sudah sangat turah-turah. Sedangkan kalau kita lihat, misalkan di dalam balapan-balapan mobil yang melaju menuruni tikungan-tikungan tajam dengan kecepatan tinggi, tetapi keselakaan yang kita lihat jauh sangat minim, karena yang satu melihat penanda itu hanya sebagai penanda, tidak pernah dipahami itu sebuah tanda yang harus dielaborasi dalam perilaku sehari-hari. Sementara kalau seorang pembalap itu mampu memahami peraturan itu di dalam perilakunya sehari-hari, sehingga tampak walaupun dia itu melakukan mengemudi dengan kecepatan sangat tinggi, tetapi minim keselakaan. Itulah gambaran kita sehari-hari mungkin bagaimana kita memahami suatu penanda, dan banyak sekali di dalam Al-Quran itu isinya penanda-penanda yang seharusnya kita tanda buli menjadi perilaku sehari-hari, bukan semata-mata menitik beratkan kepada tanda itu sendiri sebagaimana orang menulis itu lebih berdebat tentang bagaimana cara memegang potlat, tetapi lupa bahwa potlat itu harus segera digunakan agar halaman-halaman buku itu terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu Mas Kira-Kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Munir. Teman-teman semua sekarang waktunya kita ngobrol, berdialog, sejumlah hal kami harapkan Anda bisa mengemukakan kepada kita semua, apakah itu respon, pertanyaan, atau gagasan-gagasan. Oke silahkan teman-teman, kesempatan kita buka, silahkan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakim, perkenalkan. Saya mau ditanya dua hal tentang yang tadi disampaikan, tentang doa sama terorisme. Doa disini ada beberapa pertanyaan, nanti mohon bisa diberikan penjelasan lebih lanjut. Tentang makna doa yang tadi sempat disinggung bahwa masyarakat kita pada umumnya yang sedikit banyak mungkin sangat awam tentang makna doa-doa yang notabene pakai bahasa Arab, kita tahu artinya, maknanya. Kadang-kadang kan kita nyun sewu kayak doa setelah baca tahlil atau yasin itu kan panjang sekali. Dan itu saya yakin mungkin banyak dari kita yang belum paham maknanya. Mungkin dari situ kan nanti bisa jadi kurang khusus atau bagaimana sehingga tidak makmul demikian. Terus kemudian doa yang kadang-kadang doa pakai bahasa sendiri ya. Nyun sewu ini kadang-kadang saya tuh gini, sebagai contoh aja saya mau melamar pekerjaan misalkan di perusahaan A. Ya Allah saya berdoa semoga saya diterima melamar pekerjaan disini. Kadang saya dalam hati merasa begini, kok saya minta seperti ini ya, barangkali nanti misalkan saya ditolak dari perusahaan A, justru nasib saya lebih bagus atau lebih baik gitu. Jadi kadang-kadang doa itu seolah-olah kok saya lebih tahu daripada apa yang Tuhan berikan gitu loh maksudnya. Jadi akhirnya endingnya saya cuma berdoa, ya Allah semoga berikan yang terbaik dan semoga saya bisa ikhlas. Selanjutnya doa, nah ini yang saya secara pribadi terutama sering melakukan doa tanpa usaha. Kadang-kadang kan kita usahanya sedikit tapi Allahumma iso lah pokoknya, kadang-kadang kayak gitu. Jadi bahkan untuk misalkan doa mau nikah aja lah, Allahumma iso lancar, padahal kita masih nganggur lah katakan atau apa tanpa kurang persiapan dan lain-lain. Nah dari itu mungkin ada prosentase beberapa yang mengakibatkan doa kita tidak bisa makbul. Terus kemudian tentang terorisme tadi, pertanyaan saya yaitu yang disebut sebagai teroris itu siapa? Apakah contoh yang di Surabaya kemarin itu apakah orang yang mengebom atau orang yang memberikan doktrin kepada si pengebom tadi untuk melakukan pemboman itu? Kalau saya malah lebih memikir bahwa pengebom tadi itu adalah salah satu korban, kan dia niatnya nyonsew jihad, niatnya ibadah berarti kan. Walaupun mungkin tanda kutip agak sedikit melenceng maknanya, seperti itu. Terus kemudian kalau yang disebut teroris adalah yang memberikan doktrin salah itu, pastikan ada motifnya, ada tujuannya. Nah mungkin lebih penting bagi saya terutama untuk mencari tahu ini kenapa sih kok ada orang yang memberikan paham-paham radikal kepada umat Islam di Indonesia terutama sehingga melakukan pemboman yang kita sebut sebagai terorisme tadi. Terus untuk pemecahan masalahnya itu bagaimana dan pencegahannya? Apakah ada yang perlu dievaluasi dari pengajaran-pengajaran agama di sekolah-sekolah atau di pesantren-pesantren? Atau bagaimana? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi, asli dari Jepara. Dan saya dari rombongan Solo, seperti itu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak di sini semua ya, mas-mas semua. Terkait dengan dua hal yang kita bahas pada malam hari ini yaitu terorisme dan doa. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah soal perihal terorisme. Kejadian terorisme kemarin di Surabaya akhirnya meluas dengan media sosial yang saat ini berkembang sangat cepat sekali. Terakhir beberapa jam yang lalu saya melihat sebuah video ada anak yang baru pulang dari pondok pesantren. Dicegat dan itu langsung diperiksa, eh kamu teroris buka tasmu, buka kardusnu dan macam-macam. Di samping itu juga ada mbak-mbak yang bercadar langsung diiring, diperiksa dan macam-macam. Ada suatu reaksi yang keras di sini menurut saya terhadap umat Islam sehingga menimbulkan beberapa perspektif. Karena di sini saya melihat kejadian di Mako Brimob kemarin waktu keluar di videonya itu memang identitas-identitas, identitas pakaian maksudnya ini, itu memang cenderung ke maaf, ke Islam gitu. Nah, sampai dari kejadian itu memeluas sampai perihal memberlakuan undang-undang terorisme. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah masalahnya di sini. Ketika umat Islam sudah terpojokkan dengan isu-isu terorisme, radikalisme dan macam-macam, ada sebuah, apa namanya, sebuah undang-undang yang ingin dikeluarkan. Ada yang berpandangan bahwa nanti kalau ini dikeluarkan atau disahkan, itu akan dapat mengepres ataupun mengecilkan dakwah ataupun menyudutkan umat Islam. Bisa saja untuk hanya sekedar, maaf, pemojokan Islam, pengalihan isu atau pelenggangan kekuasaan. Nah, di sini kalau disebut teror, kata bapaknya tadi adalah usaha. Maka dari itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapatnya bapak-bapak semua terihal undang-undang itu? Apakah memang patut untuk disahkan? Atau ada solusi lain seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah perihal doa. Yang ingin saya tanyakan di sini, Ada sebuah cerita dari teman saya dulu saat setelah sholat, setelah sholat langsung pergi. Waktu itu gojekan saya tanya, Tumben gak berdoa gitu. Aku wis dongo kok gitu. Apa? Terus akhirnya kepo kan, Bia dongomu. Ya Allah, engkau tahu apa yang hambamu inginkan. Selesai. Ditambah ada sebuah, Entah hadis atau apa itu yang Allah bersama prasangkah hambanya. Nah di sini ada sebuah, Apa namanya? Keyakinan, ada sebuah alam bawah sadar yang diyakinkan pada dirinya. Apakah doa tarafnya boleh atau bisa hanya taraf percaya? Ataukah hanya sekedar doa yang tadi bapak bilang, Semoga damai tapi tidak damai-damai, Semoga sehat sentosa, Semoga apapun itu tapi tidak tercapai. Di sini ada sebuah makna, Yaitu alam bawah sadar, Saya lihat dari doa itu. Nah bagaimana pandangan Bapak-Bapak Asomot, Perihal alam bawah sadar bersangkut paut dengan doa. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Dwi Prawiranto dari Pontianak. Ya jadi, Beberapa hari yang lalu, Eh beberapa hari yang lalu, Itu saya pernah dikatakan kafir dengan teman saya. Oh iya? Iya. Jadi dasarnya... Nggak Anda katakan balik kepada dia? Ya saya tidak kani. Jadi, Dasarnya itu, Saya mungkin saya berpikir, Di Indonesia itu ada beberapa golongan Islam. Ada golongan A, B, C, Ada seterusnya lah. Jadi, Dengan beberapa perbedaan-perbedaan kebijakan, Perbedaan-perbedaan yang ada pada golongan-golongan itu, Saya berpikir ada indikasi bahwa, Dengan perbedaan-perbedaan itu, Orang-orang yang menganut, Menganut ilmu-ilmu dari golongan itu, Itu bisa jadi perdebatan, Bahkan bisa jadi konflik, Sesama umat pusuling. Saya pernah berpikir sampai di situ. Contoh golongannya itu apa maksudnya? Madhab, Firqoh, Atau organisasi masyarakat, Organisasi yang, Ini saya sebutin, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi, Teman saya itu, Pengarut Aswaja. Yang mengibuti golongan, Apa aliran Aswaja? Ahlus sunnah wal jamaah, Gitu ya maksudnya. Inisialnya, JNU. Nah, jadi, Saya kan, Saya tidak berani mengatakan, Dia kafir kembali itu. Jadi, Saya berpikir dari situ, Ada indikasi, Dengan perbedaan-perbedaan, Paham-paham dari beberapa golongan, Bisa jadi orang-orang yang mengadut itu, Juga beda-beda pemahamannya. Nah, Akan ada konflik di situ, Karena perbedaan-perbedaan itu. Jadi, Yang saya tanyakan, Kira-kira sebenarnya di Indonesia ini, Islamnya, Kira-kira yang cocok untuk budaya Islam di Indonesia itu, Kira-kira seperti apa? Yang kedua, Pertanyaan saya ini, Di luar konteks, Pembahasan malam ini. Jadi, Yang ingin saya tanyakan, Sebenarnya keadilan sosial, Itu, Kalau saya rasa, Keadilan sosial itu kan, Sebenarnya letaknya, Ada pada individu-individu masing-masing, Yang merasakan keadilan itu. Tapi sebenarnya, Letak keadilan sosial, Untuk bersama itu, Kira-kira, Itu seperti apa? Mungkin bisa dijawab, Mungkin kalau tidak, Tiga orang, Atau lima orang. Karena saya merasa, Setiap orang, Pasti jawabannya berbeda-beda, Punya tafsiran sendiri-sendiri. Enak sekali menggilir. Ya, Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puk tangan untuk ketiga teman kita. Oke, Saya coba ngerespon yang, Pernanya pertama tadi, Mas yang pakai, Kacang mata. Saya ingin berangkatnya, Bahwa doa itu adalah, Upaya untuk melibatkan Allah, Melibatkan Tuhan. Doa bukan permintaan, Tapi doa adalah, Usaha untuk melibatkan. Saya berangkatnya dari itu dulu. Berarti kalau doa adalah, Upaya untuk melibatkan Tuhan, Maka, Kalau Al-Quran itu, Disebut sebagai kumpulan doa, Berarti, Al-Quran itu adalah, Kumpulan strategi, Untuk melibatkan Tuhan, Dalam kehidupan seharian.